selamat datang biot atau byt sebenernya aku tuh gak ada rencana banget untuk take video ngebahas kolagen byt atau byt lagi karena aku ngerasa udah cukup aja gitu ngebahas kedua kolagen kecintaan aku itu tapi ternyata ada yang komen di video byt kola aku katanya gak pengen dibahas apa perbedaan dari kolagen byt kola dengan byt nah byt ini yang ini ya guys dan byt kola yang ini oke sekarang kita bahas dan kupas tuntas tentang kedua kolagen ini yang jadi pembeda tuh pertama dari segi rasa itu jelas beda ya kalau menurut aku tuh rasa biotek tuh lebih enak, lebih segar lebih asem byt kola rasanya lebih kehambar karena memang pemanisnya pun berbeda kalau byt kola itu menggunakan pemanis alami stevia nah kalau biotek kolagen itu pemanisnya bukan dari stevia jadi kalau byt kola itu bagus banget untuk orang yang mau diet jadi istilahnya tuh lay sugar perbedaan selanjutnya ialah biotek kolagen ini adalah hydrolysis kolagen hydrolysis kolagen itu ialah kolagen yang sudah diurai menjadi molekul yang lebih kecil sehingga kondungan kolagennya dapat diserap ke dalam tubuh lebih maksimal nah kalau byt kola itu ialah 3 peptide kolagen 3 peptide kolagen ialah kolagen yang terbuat dari 3 keping asam amino sehingga molekulnya jauh lebih kecil dan lebih mudah terserap oleh tubuh sehingga memiliki efektivitas 2,6 sampai 2,8 kali lebih dari kolagen biasa nah untuk 3 keping asam amino nya itu apa aja sih nah pertama fish collagen 3 peptide kolagen ikan memiliki efektivitas 1,5 kali lebih besar dibandingkan kolagen jenis lainnya hal ini dikarenakan kolagen ikan memiliki ikatan asam amino yang sangat padat sehingga bekerja lebih cepat daripada kolagen yang didapatkan dari hewan lainnya 3 keping asam amino kedua yaitu L-glutathione grade A menggunakan kualitas terbaik dari Jepang yoksidan yang terkandung dalam L-glutathione dapat melawan proses penuaan dini dan kerusakan kulit yang disebabkan radikal bebas seperti hyperpigmentasi, bintik-bintik hitam keping asam amino yang terakhir ada vitamin C-antioxidan asam ascorbat kalian pasti baru denger vitamin C-antioxidan asam ascorbat ini nah apa sih itu? jadi ini adalah vitamin C dengan generasi terbaru yang demodah banget diserap oleh sel lemak dalam tubuh kerja lebih cepat dan bertahan lebih lama dari vitamin C biasa dan aman bagi lambung nah untuk kandungannya sendiri ini ada pembedanya sih kalau biotek, kolagen itu kandungannya ada snow algae, green algae, dan promogranate extract ada kolagennya juga tentunya lalu ada glutathione-nya vitamin E, vitamin B, vitamin C, dan vitamin B sedangkan untuk kandungan bi-whitek pola ada yang tadi aku sebutin natural sweetener yaitu stevia selain ada glutathione dan kolagennya ini tuh kandungannya lebih banyak kayak ada aloe vera, strawberry, apple, goji berry acai berry, green tea, ada CLG ada beetroot-nya juga, pomod granite, dan ada blueberry cara kandungan emang lebih banyak bi-whitekola pembeda selanjutnya kandungan persasetnya tuh beda untuk biotek kolagen, kandungan kolagen persasetnya itu 5000 sedangkan bi-whitekola itu 3000 untuk manfaatnya ini sama aja untuk memperbaiki skin barrier, meningkatkan elastisitas dan kelembapan kulit kita, mencerahkan wajah dan menyamarkan noda hitam, menyembuhkan jerawat, mencegah jerawat, mengatasi jerawat dan meredakan peradangan, mempercepat penyembuhan luka, mengurangi kulutan dan melawan penuaan dini, meningkatkan imun tubuh, menjaga kesehatan rambut dan kuku, dan menjaga kesehatan tulang dan sendi biotek kolagen ini aku udah konsumsi dari tahun 2019, sedangkan bi-whitekola ini aku konsumsi dari tahun 2001, pas aku mau nikah, karena emang launchingnya tuh pas bulan Juni gitu aku inget banget, saat launching aku langsung buru-buru beli guys saat aku konsumsi kedua kolagen ini beneran ada perbedaannya, pertama aku mau bahas dulu yang biotek kolagen, saat aku konsumsi ini wajah aku tuh lebih lembab, gak ada yang namanya kering lagi, biasanya tuh kalo misalkan aku gini tuh kayak ada garis putihnya gitu sekarang tuh enggak tuh guys, enggak kan, enggak loh, ini keras banget, enggak sama sekali saat aku konsumsi ini, dan bener-bener kulit aku tuh kenyal, super kenyal dan lembab kalo cerah itu enggak terlalu, jadi kalo cerah tuh aku ngabisin dua kotak dulu baru itu cerah, satu kotak belum, belum cerah ya konsumsi biotek kolagen ini bener-bener memperbaiki kualitas tibur aku, aku pernah tuh waktu masih jaman pacaran sama suami aku, jadi suami aku tuh tukang begadang gitu guys susah banget tidur cepet, akhirnya aku kasih tuh biotek kolagen ini, dan dia tidur cepet dong guys, sampe sekarang suami aku pun konsumsi biotek kolagen ini karena ngebantu banget kualitas tidur suami aku nah kalo biotek kolagen ini tuh super ampuh nyembuhin jerawat aku, jadi guys pas waktu aku mau nikah tuh, aku ada jerawat yang parah banget, flek-flek hitamnya tuh menyeramkan banget di seluruh wajah aku tuh bener-bener fleknya parah, kebetulan banget, biotek kolagen baru nyampe ke rumah aku, dan aku langsung konsumsi aja waktu pagi hari, dan pas malam hari, hamin satu aku nikah, dan tau gak sih guys, besoknya jerawat dan flek-flek hitamnya tuh gak ada sumpah gak ada guys aku juga sampe kayak, bukanya kemarin masih ada flek hitam sama jerawat ya, kok ilang ilang banget, sampe MUA-nya juga nah ini pake skincare apa, kok mukanya mulus banget guys aku cuma milih BYT kolagen tapi kalo dari segi kelembaban, ini tuh menurut aku kurang dari biotek kolagen, jadi pas aku kayak gini-gini kulit aku, itu tuh masih kayak ada bercak putihnya sedikit, walaupun gak parah gitu tetep aja, lembab sih, cuman gak terlalu lembab gitu, biasa aja jadi menurut aku, dua kolagen itu bener-bener super combo jadi aku tuh kalo misalkan lagi jerawatan nih aku minum dulu BYT kolagen saat jerawatnya sembuh, aku baru minum biotek kolagen segi rasa, jujurly, aku lebih suka biotek kolagen lebih seger, lebih asem itu sih yang terpenting kalo ini aku tuh kayak agak enek kalo minum ini gitu, kayak enek pusing gitu cuman ini tuh aku gunain kalo lagi jerawatan aja kalo misalkan untuk lebihnya aku biasanya minumnya yang ini beli yang ini nah untuk konsumsinya sendiri dianjurkan dua kali sehari pas pagi bangun tidur sebelum sarapan dan malam hari pas mau belupo tapi karena aku tuh suka lupaan gitu ya guys jadi aku tuh suka minumnya pas pagi aja pas bangun tidur dan sebelum makan hmmmm aku jadi jadi rasakan nih perbedaannya kalo misalkan diseduh terus disandingkan berduaan si kolagen ini bakal kayak gimana ya oke kita bikin dua-duanya ya ini biotek seperti ini ya ini biotekola seperti ini lebih simpel ya lebih simpel ya si packagingnya oh ternyata dari segi warna berbeda ya guys aku baru ngeh loh kalian aku warnanya sama aja berbeda oke ini biotekola jadi guys ini biotekola yang ini biotekola kita minumnya Bismillahirrahmanirrahim minum yang biotekola dulu seger asem nih kalo ini segernya tuh karena gak manis kebetulan banget aku gak terlalu suka manis kalo yang ini juga gak manis sih lebih ke seger asem gitu tapi ini tuh kayak bener-bener kayak gak ada tapi emang manis sedikit tapi kerasanya lebih hambar aja gitu vibesnya cheers oke segitu dulu aja review perbandingan perbedaan dari BYT Cola dan biotekola lagi dari aku semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga menjadi pencerahan kalian mau minum cola yang mana nih dari biotek buat kalian yang pengen cobain kalian bisa cek link pembeliannya di description box aku di bawah dan aku mau ngingetin ke kalian betapa pentingnya kita merawat badan kita gak hanya dari luar tubuh kita tapi dari dalam juga anyway anyway i'll see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios 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 adios